Al-Fatihah Yang diperintahkan untuk memakmurkan bumi Dengan kebaikan Allah akan melihat bagaimana kalian Beramal di dunia ini Allah mengatakan Berhati-hatilah kalian dengan dunia ini Dan berhati-hatilah dengan wanita Fitnah Bani Israel Yang menjadikan mereka rusak Itu perempuan Apa yang berkaitan dengan harta Jadi kalau kita melihat Berapa banyak Di dunia maya ini Pasar-pasar Yang terbuka Di sana Mau membeli yang haram pun ada Kemudian sistem jual belinya riba pun ada di sana Terus kita melihat juga Utang piutang online pun ada Kalau kita tidak memberikan Pemahaman kepada masyarakat Tentang urusan agama ini Yang dulu orang mau pinjam uang itu Ke rentenir Mungkin ke bank konvensional Sekarang online dari rumahnya dia Melakukan hal itu Transaksi jual beli dari rumahnya Semuanya bisa dilakukan Di tangannya Tapi kita perlu tahu Apa yang kita lakukan ini Diperbolehkan dalam agama Atau tidak Kemudian fitnah dunia Di medsos Bukan di medsos Di handphone kita Di jamaah Subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Abadul biqa ilallah aswaqwa Tempat yang paling dibenci di muka bumi ini Adalah pasar Syaitan itu meletakkan benderanya Di pasar sana Makanya tempat semua dosa itu di pasar ada Itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Dulu orang kalau mau ke pasar Harus keluar rumah Sebagaimana tadi kita contohkan Perempuan kalau mau menggoda Harus keluar rumah Sekarang enggak Pasar pun dari dalam rumah Sehingga ada orang yang kerjanya itu Ngeliatin mobil-mobil Tas-tas Bukan boleh Ustaz Iya tapi itu fitnah Yang menyebabkan engkau berambisi dunia Kepingin ini Kepingin ini Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam Memberikan arahan kepada kita Agar kita memandang kepada yang di bawah kita Bukan menongok ke atas Melototin dunia Yang akhirnya kita menjadi hamba-hamba yang tidak bersyukur kepada Allah Tanpa sadar Karena dia enggak ngeliat yang di atasnya Dalam artian Fulan yang rumahnya lebih bagus Mobilnya lebih bagus Tapi dia setiap hari ngeliatin tuh Di sana Ikut grup ini Ikut grup ini Ikut grup ini Coba engkau lihat Apa yang didapatkan Dari buka pasar itu Atau mengikuti grup-grup Bisa jadi yang ada Engkau semakin mencintai dunia Lupa dengan akhirat Coba kalau yang dilihat Orang-orang yang susah hidupnya Orang-orang yang terkena bencana Yang lihat Mungkin ada daerah-daerah yang miskin Dia akan bersyukur kepada Allah Bahkan akan mendorong dia Untuk donasi Ya Allah kesian ya Mana nomor rekeningnya ya Wah ada di sini Dia transfer Tapi kalau yang dilihat Harta Kemewahan dunia ini Yang ada Mengeluarkan duit Untuk beli Apakah cukup beli Kalau bicara mata kita Tidak dijaga Tidak ditundukkan Maka kita akan Terus beli Terus beli Tapi akhirat kita lupakan Allah mengatakan Kalian benar-benar Mempentingkan kehidupan dunia Akhirat itu lebih baik Lebih kekal Semua yang dibeli di dunia ini Yang hanya untuk ambisi dan keinginan Akan ditinggalkan semuanya Tapi yang kau sedakohkan Maka Rasulullah SAW tadi mengatakan Lihatlah kepada yang di bawah kalian Jangan melihat kepada yang di atas kalian Dilarang Kenapa Karena itu akan lebih membantu kalian Akan lebih pantas buat kalian Tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian Sedangkan target iblis Salah satunya Bagaimana manusia tidak bersyukur kepada Allah Dia mengatakan Wala tajidu akfarahum syakirin Engkau akan mendapati kebanyakan manusia itu Tidak bersyukur Caranya bagaimana iblis membuat manusia tidak bersyukur Kalau bicara dunia maya Akan ditunjukkan kemelahan dunia Terus melihat ini Melihat ini Melihat ini Tidak selesai Tidak selesai Orang kalau hobi Mugi Dia hobi Harlium Kira-kira Yang dia lihat Motor yang jelek Atau motor yang lebih bagus Tidak motornya dia Yang lebih bagus Oh ada keluaran baru lagi Oh ini tipe seperti ini Tipe seperti itu Tidak selesai Selesai Hafalan Qur'annya Tidak pernah nambah Ucapan tasbihnya gak pernah bertambah Motornya kepingin nambah Mobilnya kepingin ganti yang lebih bagus Tapi kenapa urusan akhirat Tidak ingin nambah lebih bagus lagi Itu fitnah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!